Intro Gubernur NTB Zulkif Limansyah mengeluarkan surat himbawan antisipasi cuaca buruk kepada Bupati dan Wali Kota CNTB. Surat edaran yang dikeluarkan Gubernur NTB tersebut bertujuan agar masing-masing kepala daerah dapat meneruskan surat edaran kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Berdasarkan analisa badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika stasiun Bil, telah mengeluarkan peringatan dini sejak 29 November 2019 lalu yang menyebut berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Kota Bima, Bima, dan Dumpu pada siang hingga malam hari. Serta mewaspadai tinggi gelombang yang mencapai 2 meter di Selat Lombok Bagian Utara, Selat Lombok Bagian Selatan, Selat Alas Bagian Utara, Selat Alas Selatan, Pereran Utara Sumbawa, Samudera Hindia Selatan NTB, Selat Sapi Bagian Utara, dan Selat Sapi Bagian Selatan. Untuk itulah guna meningkatkan antisipasi dalam menghadapi cuaca buruk, Gubernur NTB telah mengeluarkan surat himbawan menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Surat himbawan tersebut dikeluarkan Gubernur pada 2 Januari lalu yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-provinsi NTB. Gubernur menjelaskan surat himbawan tersebut perlu dikeluarkan bertujuan agar masyarakat NTB lebih meningkatkan kewaspadaan, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, seperti siap menghadapi bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Meski demikian, Gubernur pun berharap bencana tidak terjadi di Provinsi NTB. Sekarang ini bukan berarti daerah kita tidak aman. Daerah kita Alhamdulillah kondusif aman, tapi kenapa himbawan Gubernur itu perlu? Karena memang kita harus siap pada kondisi yang terburuk. Jadi bukan mengundang bencana, kita berdoa undang-undang bencana jauh dari kita, tapi minimal kita sudah siap kalau banjir kita seperti apa, kalau ada longsor bagaimana, sehingga jangan panik ketika memang bencana itu betul-betul menyapa kita. Jadi ini upaya antisipasi saja.